Intro Penjaga gawang PSM Makassar, Harlan Sowardi, ikut main tarkam di turnamen sepak bola Saputra Cup 12. Turnamen ini berlangsung di lapangan sepak bola Desa Salutubu, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Keeper kelahiran 26 Januari 1999 itu memperkuat tim asal Makassar, Pana FC, pada laga final melawan tuan rumah Saputra Salutubu, FC. Harlan Sowardi yang baru pertama kali tampil berhasil membawa tim yang dibelanya keluar sebagai juara. Usai Pana FC menumpangkan Saputra FC dengan skor 2-0. Selain Harlan Sowardi, pemain senior Asri Akbar dan beberapa pemain asal Makassar lainnya juga membela Pana FC. Saputra FC pada laga ini juga diperkuat sejumlah pemain asal Makassar. Mereka dikombinasikan dengan pemain lokal, Salutubu FC. Di antaranya ada mantan pemain PSM Makassar dan Barito Putra Fatul Rahman, sertakan Tehingga Haidir. Khusus Harlan Sowardi, penampilannya mendapat pujian dari banyak penonton. Harlan Sowardi adalah pemain sepak bola yang berasal dari Sulawesi Selatan. Sebelum bergabung dengan PSM Makassar, Harlan Sowardi memperkuat klub Liga 2, Persija, Penjepara dan Persisi Solo. Harlan Sowardi mengawali karirnya bersama tim Borneo FC U19. Ia bermain untuk Borneo FC U19 pada tahun 2017 di ajang Liga 1 U19. Hingga musim 2021, Harlan Sowardi masih menjadi bagian dari Persijep Jepara. Namun karirnya di Persijep Jepara tidak lama. Ia kemudian dipinang Persisolo dan musim ini memperkuat PSM Makassar. Terima kasih telah menonton!